Haplos satu lebaran saat lantas proyek Cianjur, Jawa Barat melakukan pertupuan arus kendaraan beruncu jalur puncak. Pertupuan dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan wisata Cipanas Puncak, dan di kawasan tersebut berdiri sejumlah destinasi wisata, dan diprediksi akan disesakit pengunjung dari dalam maupun dari luar kota. Berdasarkan pantauan tim Liputan Bandung TV, saat ini arus dan volume kendaraan dari arah Bogor maupun dari arah Cianjur menuju Cipanas Puncak cukup tinggi. Dampaknya terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah titik. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, saat lantas proyek Cianjur melakukan penutupan jalur menuju puncak dan Bogor. Petugas saat lantas memasang pembatas jalan serta rambu-rambu lalu lintas di Bundoran Hypermart Jalan Abdullah bin Nuh, Kabupaten Cianjur, Kamisiang. Penutupan jalur dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan wisata Cipanas Puncak. Pasalnya, setiap tahun pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Cipanas Puncak disesaki pengunjung yang berlibur di kawasan tersebut, menghabiskan masa libur lebaran. Kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Bogor maupun Jakarta, dialihkan menuju jalur Sukabumi, sedangkan kendaraan yang datang dari arah Sukabumi menuju Jakarta, dialihkan menuju jalur alternatif jonggol. Sementara itu, warga setempat yang bernomisili di kawasan Cipanas dan sekitarnya, aparat kepolisian Cianjur memperbolehkan memasuki jalur puncak dengan cara memperlihatkan identitas diri. Oke, saya sampaikan perkesempatan ini. Oke, saya atas nama pimpinan. Untuk penyebab kemacetan ini, dari atas juga keadaan macet, bahwa perkesempatan ini untuk jalur dialihkan ke jalur janggol maupun ke Sukabumi. Ini sampai kapan, Pak? Ini belum ada pemberitahuan dari atas untuk melaksanakan pembukaan kembali. Pengalihan arus kendaraan ini akan terus dilakukan saat lantas porles Cianjur dengan cara buka tutup jalur selama libur lebaran. Petugas menghimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mentaati aturan berlalu lintas. Heri Setiawan, Bandung TV